Intro Oke, shalom saudara-saudara semuanya Oke, nah selama sebulan ini kita bahas tentang kejujuran Nah hari ini tema kotbahnya adalah hati-hati jadi munafik Nah kita sama-sama membelajar saudara-saudara bahwa apa sih sebenarnya kata munafik itu menurut Kamus Bahasa Indonesia Dibilang menurut KBBI bahwa munafik adalah berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama dan sebagainya Tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya Atau dibilang bermuka dua Nah sering kali kita dengar bahwa orang-orang ngatain kayak, ah lu mah munak kayak gitu, lu munafik jadi orang kayak gitu Nah kenapa sih kata-kata munafik itu bisa terlontar dari seseorang? Karena orang lain merasa bahwa seseorang yang dikatakan munafiknya itu berbeda dalam dan luarnya Nah munafik itu dalam dan luarnya berbeda Yang kelihatannya yang di luar semua baik, kelihatannya semua yang di luar itu fine-fine aja Kelihatannya di hari Minggu muji jembat Tuhan Ketika hari Minggu kelihatannya suci, kelihatannya penuruh kudus Tapi ketika di hari weekdaynya penuruh halus Nah tapi kita belajar bahwa kehidupan kita sama Ketika kita belajar tentang integritas bahwa kehidupan kita sama Dari hari Senin sampai hari Minggu yang kita tunjukkan kepada orang-orang bahwa hidupan kita satu Bukan ganda Ketika orang yang munafik kehidupannya itu bukan cuma satu, tapi ganda Karena dia mempunyai hidup yang berbeda Ketika di hari Minggu dia kehidupannya baik, penuruh kudus Tapi kalau di hari biasa penuh dengan roh halus Nah saya mau bilang bahwa ketika kita berhidup berintegritas Kita belajar sama-sama bahwa apa yang kelihatan orang lain Apa yang dalam hati kita, apa yang dalam kehidupan kita Ketika kita di gereja, ketika kita di rumah, ketika kita di tempat kerja Ketika kita berusaha, kehidupan kita sama Amin Munafik ini seringkali orang melihat bahwa di gereja kelihatannya baik Kelihatannya muji jembat Tuhan, setiap Minggu ke gereja Bahkan seorang pelayan Tuhan Tapi ketika di hari-hari biasa, ketika ternyata dalam hatinya penuh dengan kebencian Penuh dengan kemarahan, penuh dengan kepahitan Penuh dengan segala akar yang menjadi kepahitan dalam hatinya Nah dalam kehidupan kita, seringkali kenapa sih orang bisa jadi munafik Karena seringkali yang menjadi sorotan kita, yang menjadi perhatian kita adalah penilaiannya manusia Yang kita cari bukan penilaiannya Tuhan Tapi seringkali kita cari penilaian manusia Kita cari penilaian pemimpin rohani kita Kita cari penilaian bos kita Kita cari penilaian manusia Supaya kita terlihat baik Supaya kita dipuji-puji Agnes baik, Agnes ini enggak Tapi yang kita cari adalah bukan penilaian manusia Yang kita cari adalah penilaiannya Tuhan Karena kalau fokus kita adalah penilaiannya manusia Maka yang berubah dari kehidupan kita Hanya covernya doang Hanya apa yang kelihatan di depannya doang Tapi kalau kita mencari penilaiannya Tuhan dalam kehidupannya kita Kehidupan kita sama Kehidupan kita satu Mau dalam perbuatan apa yang kelihatan di luar Dalam hati kita Sikap hati kita Semuanya sama Dan saya mau bilang bahwa mungkin orang berpikir bahwa Ih kalau saya di kantor Saya tuh kalau jadi orang munafik tuh saya punya benefitnya Saya tuh punya keuntungannya Tapi tanpa orang itu sadarin Kemunafikan itu membawa seseorang hancur Kemunafikan itu membawa seseorang jatuh Mungkin saat itu belum jatuh Mungkin saat itu masih dapat benefit Masih dapat keuntungan Dapat kepercayaan dari bos Dengan cara bermuka dua Dan lain sebagainya Tapi saya mau bilang bahwa Kalau saudara-saudara sempat dengar gitu ya Ada kabar bahwa seorang pendeta Seorang pendeta gereja Banyak orang bilang Bahkan dia seorang calon legislatif gitu Baru hari belahangan ini terjadi kabar bahwa Orang tersebut adalah seorang yang pendeta Melakukan mujizat kesembuhan dan lain sebagainya Tapi di rumahnya kasar sama anak istrinya Di rumahnya melakukan KDRT Dan keliatannya di luar fine-fine aja Tapi sama keluarganya berbeda Nah saya mau bilang bahwa Akhirnya mungkin orang-orang lain gak tahu Mungkin awalnya orang-orang rumahnya doang yang tahu Bahwa ternyata si bapak pendeta ini adalah munafik Tapi saya mau bilang bahwa Memunafikan lama-kelamaan akan membawa orang ini Jatuh ke dalam kehancuran Sering kali orang berpikir bahwa Munafik mah yaudah dapat keuntungan Yang penting dapat keuntungan Tapi tanpa sadar Itu sedang menjatuhkan kita pelan-pelan Itu sedang membuat kita terus turun lama-kelamaan Saya mau ajak kita sama-sama baca Ayatnya di Matius 23 Ayat yang ke-27 sampai yang ke-28 Nah di ayatnya ini dibilang bahwa Celakalah kalian para ahli taurat Dan orang-orang farisi Kamu semuanya munafik Kamu seperti kuburan yang sudah dicat putih Bagian luarnya memang kelihatan bagus Tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang Dan berbagai macam kotoran Ayat yang ke-28 Begitu juga dengan kamu Waktu orang lain melihatmu dari luar Kamu tampak seperti orang benar Tapi sesungguhnya hatimu penuh dengan keinginan Untuk melanggar perintah-perintah Allah Dan kamu hanya berpura-pura sebagai orang benar Kalau orang fokusnya adalah penilaian orang lain Maka seperti ayat ini dibilang bahwa Waktu orang lain melihatmu dari luar Kamu tampak seperti orang benar Tapi sesungguhnya Orang-orang yang munafik hatinya Penuhnya dengan keinginan Yang gak mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Maunya hidup terus dalam dosa Maunya terus hanya berpura-pura Supaya kelihatan menjadi orang baik Supaya kelihatan menjadi orang benar Nah di ayat ini dibilang bahwa Di awalnya dibilang bahwa Celakalah kalian para ahli tawad dan orang-orang farisi Kata munafik Tuhan sering ingatkan bahwa Jangan munafik Seringkali Tuhan banyak banget kata-kata munafik dalam Alkitab Tuhan lagi ngomong bukan ditujukan kepada wanita yang berdizina Bukan ditujukan kepada pendosa-pendosa yang melakukan dosa Tapi ditujukan kepada para ahli tawad dan orang-orang farisi Jadi hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan setiap kita bahwa Setiap kita yang ke gereja setiap minggu Setiap kita para pelayan Tuhan Setiap kita para pemimpin Tuhan Mari hati-hati dengan Jangan sampai kita terjebak dalam kemunafikan ini Amin Seringkali gitu ya Gampang banget buat kita tuh Ngedenger bahwa Melihat orang lain tuh kayak Ngatain orang gampang banget Kayak ah lu munafik Lu orangnya munak Kayak gitu Tapi seringkali kita gak sadar Apakah diri kita sebenarnya terjebak atau enggak Yang bisa cross check Mungkin orang hanya melihat dari penampakan Apa yang kelihatan di luarnya doang Kita munafik atau gimana Tapi saya mau bilang bahwa Kita sendiri yang harusnya cross check Kita sendiri yang bisa melihat kedalaman diri kita Hati kita apakah kita terjebak dalam kemunafikan atau enggak Saya mau ajak kita sama-sama baca Ayatnya di Lukas 6 Ayat yang ke 42 Dibilang seperti ini Jangan menyalahkan orang lain karena kesalahan kecil Kalau kamu melakukan itu Kamu seolah melihat kuman di seberang lautan Tetapi gajah di pelupuk matamu tidak kamu lihat Dengan sombong kamu ingin memperbaiki kesalahan kecil orang lain Tanpa menyadari kesalahanmu sendiri yang lebih besar Hai orang munafik Bereskanlah dahulu kesalahanmu sendiri Sesudah itu barulah kamu bisa melihat dengan jelas Dan memperbaiki kesalahan saudaramu Di ayatnya dibilang bahwa Seringkali kita gampang banget melihat kesalahan orang lain Seringkali gampang banget buat kita menghakimi menjudge orang lain Tapi dibilang disini bahwa Melihat kuman di seberang lautan Kuman itu kalau dilihat itu kadang enggak bisa dengan kasat mata Enggak bisa dengan langsung melihat kuman Tapi kadang harus dengan stetoskop Atau dengan alat bantu lainnya Sekecil itu perumpamannya dibilang bahwa Sekecil itu kuman di seberang lautan kita bisa lihat Seringkali kesalahan orang lain di sekitar kita Keluarga kita, teman-teman kita, siapapun kita Seringkali kita lihat kesalahan kecilnya Tapi kita enggak sadar bahwa di ayat ini dibilang bahwa Ada gajah di pelupuk mata kita Seringkali kesalahan yang besar Yang seharusnya kita aware Yang seharusnya kita lihat dalam kehidupan kita Tapi kita enggak bisa melihatnya Karena kita fokusnya hanya melihat kehidupan orang lain Kita fokusnya menilai kehidupan orang lain Karena maka dari itu kita belajar bahwa Jangan gampang untuk menghakimi orang lain Jangan gampang untuk menjudge orang lain Tapi mari kita intropeksi diri kita masing-masing Ketika orang lain mungkin ngatain kita munafik Enggak usah langsung marah Tapi kita belajar buat kayak Oh iya ya kita lihat lagi ke dalam diri kita Benar gak ya? Kalau misalkan memang itu enggak benar yaudah Kita enggak usah masukin ke dalam hati Tapi kalau misalkan memang kita ada kesalahan Coba kita intropeksi diri kita masing-masing Nah supaya apa sih hal-hal apa aja sih Yang harus kita jaga Supaya kita enggak jatuh Enggak terjebak dalam kemunafikan ini Ada tiga hal yang harus terus kita jaga Yaitu yang pertama adalah integritas Kita sama-sama belajar bahwa Integritas ini adalah hidup yang sama Dimanapun kita berada Jadi kita hanya punya kehidupan satu Di luar, di dalam gereja Kehidupan kita sama Nah integritas bukan lahir karena Ketaatan kita sama peraturan-peraturan yang ada Tapi integritas dalam kehidupan kita Lahir adalah karena Perubahan hidup yang diberikan oleh roh kudus Jadi bukan kita menjadi orang yang berintegras Bukan karena cuma sekedar kita taat Atas peraturan-peraturan Karena kalau fokus kita hanya Apa yang ada di luar Maka kita akan menjadi Jatuh dalam kemunafikan ini Yang kedua adalah ketulusan Pastikan ketika kita Membantu orang lain Ketika kita Ketika kita membantu orang lain Kita pastikan bahwa Bukan untuk dipuji orang lain Bukan untuk diri hati orang lain Tapi benar-benar kita lakukan ini Supaya kita dengan hati yang tulus Karena mau menolong orang lain Karena kita tahu bahwa Ya kita mau menyeluruhkan Kasihnya Tuhan juga Yang ketiga adalah Kemurnian hati Terus kita harus jaga Kemurnian hati kita Jangan sampai Hati kita dipenuhi dengan Rasa kebencian Dengan rasa kepahitan Emosi yang meluap-meluap Dan kita gak bisa kontrol Seringkali orang itu Merasa bahwa hatinya itu Semua orang hatinya itu adalah Ya gampang rapuh Kayak gitu ya Seringkali hati kita Gampang hancur Gampang tergores Dengan perbuatan-perbuatan orang lain Seringkali mungkin Ketika lagi shalom-shalom Mungkin kita gak dishalomin Mungkin kadang kita merasa bahwa Ih kayaknya dia musuhin saya ya Kayaknya dia jauhin saya ya Ketika gak diajak pergi Mungkin temennya kelupaan chat Tapi seringkali kita merasa kayak Ih saya dimusuhin Saya dijauhin Tapi enggak Tapi yang saya mau bilang bahwa adalah Hati kita adalah tanggung jawab kita Bukan tanggung jawab orang lain Jadi jangan sampai hati kita dipenuhi dengan emosi Kebencian Kepahitan Karena itu semua akan merugikan diri kita Mari sama-sama kita Jaga terus tiga hal ini Biar kita sama-sama terus berintegritas Kehidupan kita yang sama Dan benar di hadapan Tuhan Amin Dan kita juga jaga ketulusan Dan kemurnian hati kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya